Intro Menimbang kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali, tahun ini pemerintah kembali membolehkan perjalanan mudik. Masyarakat dapat kembali merayakan hari raya bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Lebaran tahun ini kita sudah dapat berkumpul dengan keluarga, bertemu orang tua, sanak saudara, dan juga kerabat di kampung halaman. Dengan segala kerendahan hati, saya sekeluarga mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di hari kedua Lebaran, sebagian warga mulai mengisi waktu untuk berlibur ke sejumlah tempat rekreasi. Salah satunya di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Kepadatan pengunjung mulai terlihat dari loket masuk di pintu 3 Taman Mini Indonesia Indah. Baik kendaraan, roda 4 maupun roda 2 mengantri untuk dapat masuk ke lokasi wisata TMII. Hingga siang tadi diperkirakan ada 11.000 pengunjung yang berwisata di kawasan Taman Mini. Kondisi serupa juga nampak di dalam kawasan Taman Mini. Hampir setiap wahana wisata pun dipadati oleh pengunjung. Sayangnya proyek renovasi di Taman Mini membuat pengunjung tidak nyaman. Selain macet, sejumlah wahana pun ditutup lantaran dalam perbaikan. Sementara itu hari kedua Lebaran, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta juga dipadati pengunjung. Beragam aktivitas dilakukan, mulai dari melihat aneka satwa hingga piknik. Jika sebelumnya hanya Taman Marga Satwa saja yang dibuka, saat ini seluruh wahana permainan juga kembali dibuka, sehingga pengunjung dapat menikmati seluruh fasilitas. Pengunjung yang datang harus mendaftar satu hari sebelumnya. Tidak hanya itu, saat masuk pun pengunjung tetap harus menggunakan masker dan scan barcode di aplikasi peduli lindung. Langsung saja kita menuju ke kawasan Taman Marga Satwa Ragunan untuk melihat kondisi terkini di sana bersama Nastasya Fina. Selamat sore, Nastasya. Bagaimana kondisi di sana saat ini dan antusias wisatawan bagaimana? Selamat sore, Davi dan juga Deta. Memang hari ini merupakan hari kedua, libur lebaran 1443 Hijriah. Namun nampaknya ini tidak diisi oleh masyarakat Jakarta untuk mudik ke kamung halamannya. Namun juga masih ada beberapa warga ibu kota ini menetap di sini, sehingga memilih untuk berlibur ke Taman Marga Satwa Jakarta. Dan kalau kita berbicara bagaimana antusiasme masyarakat di sini, pantauan kami juga sejak tadi siang hingga sore ini, bisa dilihat juga di layar kaca Anda, situasi dan kondisi yang ada di Taman Marga Satwa ini terpantau lambai lancar dan belum mengalami adanya kemacetan, kepadatan, volume kendaraan. Namun jika kita melihat lagi pada tadi pagi ini, sedikit terjadi adanya kemacetan di pintu masuk Taman Marga Satwa Ragunan, pantauan ini terjadi karena masyarakat ini belum tahu kalau sistem terbaru untuk mengunjungi di Taman Marga Satwa Ragunan ini, yaitu sistem reservasi online, yaitu hamin satu sebelum kedatangan, sehingga banyak sekali penumpukan yang ada di pintu masuk ini dan berujung kemacetan lalu lintas di sini. Kemudian juga kami melihat untuk kendaraan yang melintasi di kawasan Taman Marga Satwa Ragunan ini, didominasi oleh pat kendaraan dari Jakarta. Namun juga masih ada plat-plat kendaraan yang berasal dari luar kota Jakarta. Tonton kami juga tercatat hingga pukul 12 siang tadi, sudah ada 22.785 pengunjung yang ingin melihat hewan-hewan yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Davi dan juga Deta, jam operasionalnya ini masih telah normal, yaitu mulai pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan ini untuk jam 5 sore nanti ini diprediksi akan terjadi kemacetan, karena ini Taman Marga Satwa akan tutup ya. Davi, Deta. Baik, terima kasih Nasta Syafri Nabila atas laporan Anda langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain berwisata, warga ibu kota juga banyak yang berziarah ke tempat pemakaman umum di lebaran hari kedua. Salah satu pemakaman yang ramai dikunjungi adalah TPU Perumpung, Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Tradisi datang ke makam keluarga menjadi kebiasaan sejumlah warga saat lebaran setiap tahunnya. Sudah banyak peziarah yang disiplin protokol kesehatan dan mengenakan masker saat datang ke TPU. Namun masih terdapat juga beberapa orang yang lalai mengenakan masker. Di ajara kakak saya, ponakan, adik, abang. Di sini semua ya? Di sini semua. Ini memang rutin tiap tahun apa gimana? Tiap tahun di hari kedua saya datangnya. Oh, setiap hari kedua? Selain di TPU Perumpung, TPU Jeruk Purut juga dipadati warga yang berziarah di lebaran kedua. Dan untuk memperbarui informasi dari tradisi ziarah di TPU Jeruk Purut sore ini, Sudah Darakan kami, salam rahmat di sana. Nah, selamat sore, salam. Apakah masih banyak peziarah pada sore hari ini? Baik, selamat sore Deta, Davi, dan juga pemirsa untuk situasi terkini di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Atau tepatnya, hari kedua dari perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah ini masih tampak sedikit ramai oleh masyarakat yang datang untuk melakukan ziarah kubur. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak penjaga makam di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan ini, Pada hari ini mengalami penurunan peziarah yang datang jika dibandingkan pada hari kemarin. Yang mana pada hari kemarin ini banyaknya masyarakat yang melakukan ziarah kubur pada selesai menunaikan ibadah sholat id. Dan juga diperkirakan, sepinya para peziarah di hari pertama dan juga hari kedua, hari Raidul Fitri ini, lantaran banyaknya masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya. Dan diperkirakan untuk puncak ziarah kubur di TPU Jeruk Purut ini baru akan mencapai puncaknya pada hari Sabtu dan juga Minggu mendatang. Dan berdasarkan pemantauan yang kami lakukan di lapangan selama siang dan juga sore hari ini, memang sudah ada sejumlah masyarakat yang melakukan ziarah kubur untuk membersihkan makam, lalu juga membacakan doa bagi keluarga yang telah meninggal dunia. Dan juga, tadi kami juga sempat berbincang-bincang dengan para peziarah, mereka antusias melakukan ziarah kubur kembali lantaran selama dua tahun terakhir ini masyarakat dilarang melakukan ziarah kubur akibat pandemi yang melanda. Dan juga meski kini berbagai aturan sudah mulai dilonggarkan oleh pemerintah, namun dari pihak TPU Jeruk Purut ini selalu menghimbau kepada seluruh peziarah untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat, selama prosesi ziarah berlangsung. Ya baik, terima kasih. Salam rahmat atas laporan Anda langsung dari TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kepadatan di area pemakaman juga terjadi di tempat pemakaman umum Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka berziarah ke makam kerabat setelah dua tahun, ziarah makam dilarang pemerintah akibat penyebaran COVID-19. Seperti inilah keramaian di tempat pemakaman umum Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Ratusan warga nampak berziarah kubur setelah dua tahun sebelumnya kegiatan ziarah dilarang akibat COVID-19. Dengan membawa bunga dan air kembang, peziarah datang bersama keluarga dan kerabatnya. Ziarah kubur di TPU di kota Bandung diprediksi masih akan ramah. Mai hingga lima hari pasca Hari Raya Idul Fitri. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainews melaporkan. Hari kedua lebaran masih banyak pemudik yang berangkat melalui stasiun dan terminal ke Kampung Halaman. Informasinya akan dihadirkan usai jeda tetaplah di Ainewsore. Jawa Barat, Ervan David, Ainews, Jawa Barat, Ervan David, Ainews, Jawa Barat.